Ini yang ada di Monster Fish itu kan, yang serem itu kan. Bang, tadi saya lihat arwana Niel tuh bang, boleh kasih lihat nggak bang? Boleh, boleh. Bang, saya lihat gilas tindanya, gede banget. Oke, welcome back di Ikan Asia, bareng gue Farhan. Hari ini gue lagi main ke showroom-nya Buddy Fish punya Bang Ritchie. Salam kenapa bang? Salam kenapa bang? Salam kenapa. Salam kenapa. Ini punya, apa namanya, bisnis ikan predator ya Bang Ritchie? Kurang lebihnya gitu. Iya, udah berapa lama nih bang, bisnis ini bang? Aku start pertama kali jual ikan itu di 2019. Oh, kenapa bisa terinspirasi untuk bikin usaha ikan predator ini bang? Nggak ada yang menginspirasi, karena cuma modal sumpah doang sama ikan. Oh gitu. Karena cara makan yang unik, awal mulanya dari situ. Jadi suka banget ikan yang makan ikan lain sebenarnya. Iya, jadi suka banget momennya semakannya. Udah dari situ, kalau terinspirasi dari mananya, hampir nggak ada sosok. Cuma kayak, kayak namanya abang-abang dorong-derobak, ada ikan, kita suka udah gitu doang. Dulu 2019 emang hobi mencarikan apa tuh bang predatornya? Yang paling saya ingat Florida Agar, Bas Mono, gitu. Mungkin kayak Leopard, Catfish, sama belajar-belajar di Haram Otoro. Oh, jadi konteng gitu waktu itu ya? Konteng, konteng. Karena memang udah tau, memang kalau di alamnya tuh begitu. 2019 itu kan udah Google semua, kan? Udah gampang lah nyari informasi. Jadi konteng tuh bisa, kok udah konteng. Oke. Jadi dulu pertama kali di 2019 itu, nyetok ikan apa tuh bang buat dijual tuh? Ngetok, hancirnya nyetok sih. Pada saat itu kecelakaan aja. Di bisnis, waktu itu sama tembang sempet kena tipu. Oh, dulunya bisnis apa jalan? Bisnis, aksesoris handphone. Oke. Nah, terus tempat ketipu, terus di rumah tinggal ada ikan. Masih di jalan bisnisnya cuma kayak ngulang lagi dari awal, kecape, gitu. Dulu padahal udah punya untung-untungnya bisa buat belanja ikan gitu kan. Akhirnya kita coba jual ikannya satu, eh, laku. Akhirnya jual ikan kedua, eh, laku. Akhirnya kenal ikan das. Ternyata ini bisnisnya, oh ikan das ini, dulu sesibel sama dia. Karena gede-gede, ternyata ikannya dari Sumay dan dari Sumay Indonesia. Dan belajarin lagi yang bagus yang mana. Oh ternyata harus yang Sumatra, biar lebih gampang serah, lebih gampang bagus. Nah, pertama kalinya top justru dari Sumatra. Oh, dulu ikan Sumatra. Oh, oke, oke, oke. Nah, bang, kalau abang Ritchie nih, kalau di predator sendiri ada favorit ikannya nggak, bang? Favorit ikannya paling bedah sih, tadi yang saya bilang. Karena semuanya, dia ajarin saya banyak dari cara handling, dari pemeliharaan. Pokoknya handling pertama dateng, melihara stadia korium, sampai nanti siap jual, terlihat juga ada step-stepnya. Gak, cuman serta-merta ikan dateng upload jual. Ikan dateng upload jual, ternyata nggak kayak gitu jualan ikan. Ternyata nggak kayak gitu disini. Itu yang saya pelajarin dari datu, dari datu tersebut. Datu mati, nggak jadi jual juga pernah, gara-gara-gara. Oke, emang-emang datu itu susah apa sih, bang? Sampai kayaknya abang seneng banget di datu itu gitu? Kalau susah sih, nggak susah. Kalau susah sih ngomong susah, cuman, apa ya, ya mungkin karena supply-nya deket ya, cuman dari Pulau Sumatra ke Jawa, dateng, terus memang handling langsung, jadi trik-triknya gitu lah, jadi belajar sendiri lah, kalau ngomong susah sih nggak susah. Oh, biasanya kenapa tuh, bang? Kalau sampai datu itu mati di tempat itu, kenapa tuh biasanya itu? Biasanya, satu salah packing, dua, emang ikannya baru diangkat dari sungai aja, jadi harus dikarat-karat dulu, baru on the way to the land. Oke. Kalau penyakit dari alamat, terutama stress, ikannya harusnya ngolong, nggak pasti. Nah, gitu guys. Ini banyak ya kolisi-kolisinya Bang Ricci di sini, body fish. Nah, ini bang, saya nih ngeliat aquarium-nya nih bener-bener kristal clear banget tuh, bang. Ini kan impian para hobis ya? Nggak juga lah, kotor-kotornya dikit lagi. Iya, nggak kelihatan banget lah. Youtube-nya masih ada. Dikit aja. Ini ada, ininya nggak sih Bang? Apa namanya? Ada rahasianya nggak sih, bang bisa kristal clear begini? Oh, nggak ada. Semua nonton di channel saya tiap hari, mau YouTube IG, TikTok, semua udah saya jelasin gimana caranya tinggal mau eksekusi atau nggak. Nah, kalau mau tahu, berarti nonton body fish ya? Ya, udah nggak ada lah. Justru saya yang lebih banyak mengedukasi, kalau mereka nggak tahu, bahkan saya kasih tahu. Jadi kan bukan rahasia dong apa ya? Saya pasang tahu gitu. Poin-poinnya beneran saya pasang tahu supaya sama-sama kita bisa ngerawat ikan. Jadi yang sekolah lah ya, semuanya saya dapet, saya edukasi baik pengalaman apa yang udah saya perbuat. Sudah gitu aja. Nggak dari harus ngeliat Google, harus ngeliat riset, harus kata buku ini, buku itu saya nggak tipe yang teori. Tipe yang praktek gitu. Sudah gitu salah, atau benarnya, kita bagi ini. Masih, keren, keren, keren. Bang, saya lihat Stingray ini bang ya. Ini sebenarnya ikan yang saya senang nih bang. Boleh. Nah, cuman saya mau nanya nih bang, ini kalau saya merah ginian, saya dapet kayak Steve Irwin bang gitu. Steve Irwin? Iya, maksudnya, Minggo ya? Beri galen kenapa dulu Steve Irwin? Oh, kenapa tuh bang? Kenapa? Yang saya tahu, kena racunnya tuh katanya. Iya, kenapa dia bisa kena racunnya? Ya, iseng kali ya, dia menggang-megang. Jadi sebenarnya, poinnya bukan salah di makhluk hidupnya. Maksudnya hidupnya, nggak punya akal budi. Dimana pun juga, dia di fitka kan jauh lebih rendah daripada manusia. Bener tadi. Yang mas, kan bilang. Tapi kenapa? Karena, jadi jangan disamaratakan kasus-kasus seperti ini. Pernah-kenal nggak pernah? Cuman kan ada handlingnya, ada sarahnya. Dan kenapa kok sampai bisa kena? Ada sebabnya. Yaitunya aja yang kita jatuhkan. Itunya aja yang kita tanggulang. Udah, cukup. Oh, tapi ada risiko bang kalau misalnya kita kena di Stimbray ini bang? Kalau kita ngomong ada atau risiko 0,001 persen? Pasti ada. 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 Tetap-tetap pasti ada. Cuman apakah bisa gendari? Sangat bisa. Berbahaya atau tidak menurut saya tidak. Karena lain cerita kayak ular atau kayak kalajanting yang terancam atau justru ada indikasi langsung menyerang. Iya kan? Kalau dia kan enggak. Bener-bener kalau udah bener-bener kepepet, dia bebalik, sudah saja tertusun. Oh, gitu. Atau ketika dia di darat, kita masih pegang-pegang, kita masih pukul-pukul, dia melakukan kecebasan ekor untuk defensi. Biasanya itu aja. Tapi kalau dari gosok akwarium dengan normal, dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, bahkan kasih makan dengan hand feeding, itu sama sekali enggak berbahaya. Oh, gitu. Jadi kita telah adulunya kalimat berbahayanya itu sama nerti apa. Kalau kita bisa mencegah supaya tidak tertusupnya, berarti enggak berbahaya dong. Iya, iya. Tapi ada kemungkinan enggak? Balik lagi ke yang tadi saya bilang, 0,01% pun ada kemungkinan. Pasti ya. Ya, cuman itu enggak bisa diandari, tapi kita harus, istilahnya kita harus tahu ikannya ya, biar kita tidak terkena seperti itu. Bisa diilmunya, kurang lebih gitu. Ada ilmunya sih. Gimana itu baru? Ya, dikasih. Dasar aja, ngapain ikan ditaruh di lantai, terus dipegangin, kayak gitu. Apa sih? Gitu. Oke, oke, oke. Terus, ngapain, misalnya udah tahu, ada ikan parinya banyak, terus kita harus berenang di dalam kolam ikan. Oke, oke. Eee, skandar aja lah. Kalau mau aneh-aneh kan itu udah di luar, udah unnormali. Kalau normalinya, aman enggak? Aman. Jawabannya ya. Nah, Bang, kayaknya main katanya abis riskok tuh bang. Riskok? Riskok ikan katanya. Riskok ikan enggak kemarin doang. itu. 5 tahun riskok ikan terus. Iya, iya, iya. Bisa aja nih Bang Ricin. Iya, man. Gimana Bang nih? Kalau saya ntar ngestok, ntar penontonnya yang sedih. Boleh dong Bang, kita kasih rekomendasi nih Bang. Kira-kira ada ikan-ikan yang unik-unik gak nih Bang yang bisa kita apa, ada penonton udah yang ngebeli nih Bang. Yang unik-unik. Unik-unik. Stingray udah sering banget kita bahas. Kalau gue liat, gue liat udah sering kali ya? Gue liat, gue liat. Boleh. Boleh kalau ada mau liat nih. Aku lagi ngestok di size 12-13 cm per ekornya di HR 850 ribu. Gapnya disini kita pakai ikan kecil. Nih. Ikan Gapi. Ikan Gapi. Nah, ini bener dari Afrika Bang. Ini dari Afrika nih? Ini dari Afrika. Bener. Ini yang ada di Monster Fish itu kan, yang serem itu kan. Ini dia bebi-bebiannya. Bisa mencapai maksimum size di size 2 meter. Cuman kalau untuk dineriknya dapat size 1 meter, 1 meter 10 aja udah record. Kalau gue liat ini bisa konteng Bang? Bisa. Bisa juga ya? Bisa. Cuman wadahnya aja yang perlu lebih besar. Oke. Dan memang ikannya cenderung apa ya? nggak terlalu iseng sih kalau menurut saya memibadikan. Cuman ada beberapa kasus ketika mendapat pergerakan tiba-tiba jadi agresif. Oh. Tapi kalau kita ngomong rata-rata bisa dikompek. Berarti cuman mukanya doang yang serem nih Bang ya? iya. Iya. kalau apalagi saya size begini masih kagetan banget sama orang. Oh. Apalagi Bang? Apalagi Bang? Seru nih? Seru-seru. Boleh. Ini kita lagi belajar juga ini ada babydots. Babydots itu lagi musiman yang kayak tadi saya bilang. Ini yang agak gedenya ini sekitar hampir 10 cm. Hmm. Di bawah ada yang ukuran 5 cm. Ini Sumatera semua ya? Oh Sumatera ya. Aku rajinnya nyetoknya yang Sumatera. Kalau yang Borneo aku nggak gitu tertarik. Karena ini buat pasar lokal atau sedikit BKX4. Yang ini size-nya masih 3-4 cm. Pokoknya masih ada lah. Ini babydots lagi. Bang saya mau nanya deh Bang. Masalah Dutch Bang. Dulu sekitar 5 tahun yang lalu saya sering lihat Dutch yang warna kuning Bang. Terus sekarang udah jarang hilang ya? Dutch yang warna kuning seperti apa nih? Kuning sama ada barnya hitam gitu. Kuning-hitung gitu. Udah jarangnya kenapa? Karena kalau yang dibilang kuning itu biasanya Sumatera. Oh gitu ya? Iya. Dan benar. Kalau supplier Sumatera itu rata-rata sedikit. Yang banyak itu dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Di tambah lagi sellernya mau nggak nyetok dari Sumatera. Kertama-kertama kabinnya lebih mahal. Oh. Oke-oke-oke. Dari Kalimantan lebih merah. Kenapa bisa begitu Bang ya? Kenapa bisa begitu ya? Hmm. Oh supply-nya mungkin lebih banyak. Oh lebih ke arah supply-nya ya? Supply-nya mungkin lebih banyak ya. Cuman nggak tahu dari nelayani mendang harga-nya beda. Oh gitu ya. Apalagi Bang, apa lagi Bang? Kita kelelelele. Keren kayaknya keren nih. Ini ada granulosus. Nah ini yang murah juga. Ini 12 cm. Harganya 375 ribu aja. Mumpung lagi promo nih di body fish. Hmm. Ukurannya 10-12 cm. platodoras platodoras granulosus. Nah ini tadi nih. Ah ini nih. Ini Strenicila yang tadi saya bilang. Oh yang siklip ini? Ya. Ini Jebrina. Ini Jebrina 30%. Ini Rata Babo. Lihat aja warnanya udah selesai-selesai. Mampung lagi ya. Yang ini ya. Apa? Yang unik-unik lah. Yang unik-unik. Apa ya ya? Paling ini. Di sini ada beberapa jenis catfish. Ada Flavican. Ada Wertemeria maktulata. Ada Jauh Fatfish. Sama ada Jauh Fatfish. Di sini ada satu. Ini Flavican Fatfish. Mung-lis catfish ini ukurannya 18-20 cm. Dan bertigaan di tengah. Wertemi-nya maktulata. Ukurannya paling ini 12 cm. Ini dari mana Bang? Baru lihat saya nih. Ini Kolumbia juga. Kolumbia, Peru. Masih ikan-ikan Amerika selatan. Semua Amerika ya Bang? Wih. Oke oke oke. Betul ya kalau misalkan ikan predator itu emang airnya harus ini emangnya harus. Harus filternya harus bagus ya. Filternya harus bagus karena menopang biolog dia. Banyak. Karena kan dia makannya juga ikan, tiknya lain. Kalau nggak mau ikan pakannya aja ngeluarin amoniak juga. Dianya ngeluarin amoniak juga. Jadi dia harus rata-rata. Bang tadi saya lihat arwana meal tuh Bang ya. Boleh kasih lihat nggak Bang? Boleh. 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 Tapi di depan terhadap gelap nggak apa-apa ya. Iya. Oke ini sekarang lagi ada di arwana meal-nya Bang Ricci ini. Iya, iya. Ini ukurannya kurang lebih 2028 Bang Farah. Wih. Arwana meal adalah satu-satunya arwana yang dari benua Afrika. Makanya dibilang arwana meal yang suka meal gitu. Kurang lebihnya bentuknya mirip. Seperti Arapaima. Tapi dia versi baik dan mukanya lebih lucu dan lebih emotive. Lebih banyak dipakai untuk tank-met tank-met dibanding untuk tank ikan predator. Karena sejatinya dia lebih doyang cacing dibanding ikan kecil. Jadi makanan utamanya justru ini cacing ataupun pelet. Dibanding ikan kecil dia lebih dipilih cacing. Jadi kalau ada casut, cabai, itu dia nggak terlalu mau makan ikan kecil sebenarnya. Berarti dia kayak ikan koi gitu dong Bang? Oh nggak juga sih. Nggak ya. Nggak juga. Dia lebih apa ya ya. Begitulah. Kalau dijelaskannya, kalau dibandingin sama koi jauh sih. Jauh ya. Jauh. Tapi ini sama kayak arwana Bang? Bisa gede juga gitu. Bisa. Nah ini bisa sampai 80-100 cm. Wush. 80-100 cm. Ini kalau ada yang mau beli berapa Bang satunya Bang? Ini per ekornya kita ecer Rp 1.500.000. Rp 1.500.000 ya. Masih sangat-sangat terjangkau kan dengan ukuran medium. Sangat terjangkau sekali. Gakak nih. Ukurannya sejangkau lebih nih. Rp 2.600.000. Rp 2.800.000. Nih guys, kalau gue sih ngerasanya nih kayaknya sebulan lagi. Nggak sampai sebulan. Kayaknya abis Bang ya. Ya. Belum di posting sih ini. Oh belum di posting nih ya. Nggak apa-apa. Ntar naik di sini dulu aja. Langsung aja nanti ke Bang Ricci di body fish ya. Nah ini Bang. Ini terakhir nih Bang. Saya ngeliat gila stingray-nya gede banget. Iya. Ini waktu itu udah sempet kita posting. Cuma kebetulan pas lapu eh hamil. Hmm. Kondisinya Big Mama ini. Big Mama stingray-nya lagi hamil. Mungkin ya sekitar 3 mingguan lagi lah dia beranak. Bahkan kita 21 hari lagi lah dia beranak. Kok bisa tau beranak dari mana dong? Apa itu? Apa kayak ada pantatnya itu? Iya. Kalau gitu ya. Dari sisi volume perutnya itu udah sangat lebih membesarlah. Lebih membesarlah. Iya. Jadi biasanya kalau dari membesar itu udah nggak jauh perkiraan hari lahirnya. Kalau beranak berapa ekor? Rata-rata 3-4. Tapi kita liatkan. Oh berarti kayak kucing gitu ya? Iya. Kalau kan main kan sampai ratusan. Iya. Kayak kucing lah kurang lebih. Oke 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 oke. Oke guys. Berarti gitu aja hari ini gue udah seneng banget main di tempatnya Bang Ricci nih. Boleh kita seneng dong. Ini nambah teman baru, nambah link baru. Dari kasih kesempatan Bang Ricci buat ngeliat-liat ikannya nih. Jadi kalau misalnya lu semua yang lagi pengen ikan-ikan predator apalagi ikan-ikan yang impor ya Bang ya. Siap. Sama yang langka lu bisa animain ke Instagramnya Buddyfish. Disitu ada kontaknya. Nanti lu bisa langsung berhubungan dengan Bang Ricci. Betul. Langsung sama saya sendiri. Tidak pakai admin untuk membalas. Kecuali. Kalau bila video. Udah itu tuh. Berarti nanti gratis foto bareng nggak Bang? Kalau dimbeli. Gampang, gampang. Gampang, gampang. Cuman kan rata-rata kita ngelayaninnya secara online ya. Kalau disini pasti foto banget. Kalau online gimana cara foto banget. Marah nih ada-ada aja nih. Gratis foto close up gitu Bang. Di ikannya. Nanti disalahgunakan. Masa ada muka saya di ikan. Misalkan nih Bang kan ada pemula-pemula nih yang mau nanya-nanya dulu gitu. Boleh Bang gitu loh nanya sama Bang Ricci nih. Selalu, 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 selalu. Kayak nanya, oh Bang gue harus beli akurim apa dulu nih gitu kan. Selalu, selalu. Filternya gimana? Nah rata-rata jawaban tersebut sudah terjawab oleh konten-konten di Bodyfish. Bodyfish. Jadi kalau lo mau melihara ikan, mending lo nonton dulu channelnya Bodyfish ya. Iya. Oke. Gitu aja guys. Thank you. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Bye.